Sejumlah pihak menanggapi secara beragam kenaikan harga tiket pesawat yang dipicu kenaikan harga aftur. Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengizinkan maskapai untuk menaikan harga tiket penyesuaian atau surcharge antara 15 hingga 25 persen menyusul kenaikan harga aftur dan penyesuaian kurs dolar. Pemerintah memperlakukan kenaikan tarif tiket pesawat menyusul naiknya harga minyak dunia yang menyebabkan harga bahan bakar pesawat aftur ikut naik. Penyesuaian tiket pesawat jenis jet hingga sebesar 15 persen, sementara untuk pesawat jenis propeller atau baling-baling hingga 25 persen. Pihak maskapai menyesuaikan harga tiket masih dalam batas tarif atas yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan. Kami sentiasa berupaya menyeimbangkan antara harga yang harus kita bayar ataupun pengeluaran yang harus kita keluarkan untuk harga aftur, mengingat harga aftur. Sekarang ini cenderung meningkat terus dan kami harus berupaya menyeimbangkan antara harga yang kita tawarkan dengan kemampuan masyarakat. Sejumlah calon penumpang pesawat pun bereaksi atas kenaikan harga tiket pesawat ini. Kalau kecuali dia udah planning mau holiday mau apa itu kan mungkin udah dipersiapkan dananya. Tapi kan kalau yang untuk ya masyarakat pada umumnya dia pergi hanya karena memang keperluan-perluan khusus mendesak gitu. Kalau dilihat dari perbedaannya sih lumayan memberangkan. Tapi ya mau gimana lagi kan harganya memang segitu ya sudah kita ikut. Keberatan tak hanya datang dari konsumen namun juga sejumlah pihak termasuk Partai Perindu. Saya lihat Kemen Hub dalam hal ini tidak mendengar suara konsumen, tidak melindungi kepentingan konsumen, tidak mendengarkan suara pelaku usaha di bidang parwisata, terutama usaha perotelan, travel agent. Mereka juga sangat terganggu dengan ini. Jadi dengan kenaikan ini menurut saya ini membobani masyarakat. Diketahui biaya transportasi udara belum genap setahun sudah mengalami tiga kali kenaikan harga. Bulan Mei lalu tarif tiket pesawat sudah naik menyesuaikan harga uptour yang sedang tinggi. Sementara awal Agustus ada kenaikan harga biaya airkoteks dengan besaran antara 15 hingga 50 persen. Dan kini harga tiket pesawat naik kembali dengan tuslah 15 persen. Dari Tangerang, Banten, Asnugara, INews, belaporkan.